Kurang dari satu bulan lagi, dua turnamen besar digelar bersamaan di bulan Agustus 2017, yaitu SEA Games Kuala Lumpur dan Kejuaraan Dunia di Glasgow. Demi menjaga emas di kedua jam tersebut, PBSI rela mengorbankan Tunggal dan Ganda Putri untuk tidak ambil bagian di Kejuaraan Dunia. Sedangkan di Tunggal Putri, Indonesia lebih fokus ke SEA Games dengan menurunkan empat orang, sedangkan di Kejuaraan Dunia Indonesia hanya diwakilkan oleh Anthony Ginting dan Tommy Sugiharto, yang berstatus sebagai pemain profesional. Namun apakah Anthony Ginting akan terbebani akan hal tersebut? Seperti yang kita tahu bahwa banyak pebulu tangkis unggulan yang akan berlagak di Kejuaraan ini. Terbebani sih enggak ya mas, kebetulan saya memang kepengen banget main di Kejuaraan Dunia kan gak gampang juga buat lolos, buat lolos aja gak gampang. Jadi malah saya mikirnya ini kesempatan yang penting banget sih buat saya, buat bisa main di Kejuaraan Dunia tahun ini. Ya menurut saya kayak kurang konsisten di lapangnya sih, selama kurang matang jadi kadang performanya baik, kadang turun jadi ya konsisten di lapangnya masih belum bisa stabil. Ya sekian pada Minton News kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Saya Arvan Samosir, peace out! Sub indo by broth3rmax